Jalan rusak parah di kawasan Ahmad Yani sangat meresahkan pengendara. Hampir sebagian besar supir angkutan mengeluh saat melintasi jalan tersebut. Beginilah kondisi jalan tempatnya di Kelurahan Kelaligi, Distrik Sorong, Manowi, Kota Sorok. Kondisi ini sudah berlangsung beberapa tahun belakangan ini, namun sayangnya tidak ada perbaikan dari pemerintah. Bahkan saking rusak parah jalan ini, banyak kendaraan memilih melewati trotoar untuk menghindari kubangan lumpur yang ada di badan jalan. Kawasan jalan Ahmad Yani ini termasuk area tugas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat yang sampai saat ini tak kunjung melakukan perbaikan, padahal akibatnya sudah sering terjadi kecelakaan pada jalan ini. Bisa lihat jalan, ya tolong lihat jalan, karena aktivitas jalan baru ini kan tergantung. Masa kota besar begini, jalan baru tolong diperbaiki. Ada satu juga di bawah SMA, SMA 3, yang kita harap dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, supaya bisa menggali misi yang jalan ini. Akan utama, sekarang ini kan harus jalan. Dalam progres visi-visi wali kita, pemerintah pusat, pemerintah daerah, tolong. Sesuai dan visi-visi yang dikerja, maksudnya yang lewat ini kan masyarakat, semua-semuanya ada yang lewat. Pengendara berharap pemerintah segera melakukan perbaikan pada fasilitas umum di jalan Ahmad Yani, mengingat area ini merupakan jalan penghubung yang banyak terdapat beberapa pertokohan, hingga SPBU bagi masyarakat sekitar. Oto Anto Kompas, TV Sorong, Papua Barat